Disebut napsu, napsunya napsu gitu kan, napsu, kita artikan napsu itu adalah emosi, kehendak gitu kan, keinginan gitu kan Biasanya emosi, kehendak, keinginan itu biasanya jadi over, tarik teing gitu kan Nah biasanya dengan over itu jadi bisa merusak gitu, merusak amal gitu kan Ya kan napsu mah gitu, contoh laki-laki, wajar kan laki-laki ada napsu ke lawan jenis, itu wajar Tapi ketika misalkan napsu itu terus diikuti bisa melanggar kan Kemarin juga saya terangkan kan di India, 15 masih kenennya nganuka genep belas Nah itu kan, nah itu napsunya tidak diukur gitu, itu dielehkan gitu, diikuti kan napsu mah mau bisa diikuti Sampai nabi mengatakan, wajar kalau manusia suka terhadap dunia Tapi kata nabi, kalau diikuti napsu terhadap dunia, kamu mendapatkan dua akan mencari yang ketiga Kamu mendapat tiga akan mencari yang keempat gitu kan Jadi memang betul, napsu itu emosi, keinginan, kehendak gitu kan, dorongan jiwa gitu Tapi persoalannya, kenapa dikatakan musuh, tidak mustahil bisa membawa diri kita celaka itu Kenapa disebut musuh? Anak kenapa disebut musuh? Padahal anak itu keinginan kita Anak itu keinginan kita, tapi kenapa Quran menerangkan itu musuh? Tidak mustahil dengan pengaruh anak, orang bisa celaka gitu kan Bisa offer, bisa melanggar gitu kan Lentaran sangat cintanya terhadap anak Nah ini, itu kenapa Allah mengingatkan dengan kata-kata aduun musuh